Hai tapi ini saya mau ngomongin koreng petang dulu ya temen-temen buat sarapan siangnya enggak cover temen-temen bikin videonya dan setengah ya tak terlalu besar setengah tak hanya mengatakan juga kecuali udangnya mau tak kupas-kupas dulu ya teman-teman semua mau digoreng aja supaya cepet pokoknya enggak dimasakkan dia masak-rengkek-rengkek ya teman-teman pagi ini mas Dipa badannya sakit panas jadi kemungkinan enggak masuk sekolah terus Adi Adlan ini di rumah budenya ya diaran-aran sana lain desa ya dari sini rumahnya belum mau pulang jadi kemungkinan juga enggak masuk sekolah jadi hari ini mau saya puas-puasin menyelesaikan pekerjaan di rumah karena hari Minggu kemarin itu padat banget ya teman-teman pekerjaanku ya bukan pekerjaan siapa itu namanya malamnya keluar ke malam Minggunya itu keluar rumah ada acara di luar pulang sampai malam terus paginya paginya di rumah sebentar lalu ada di rumah itu ya yang kemarin sebenarnya Pak Misma mau ngirim ke pondok sendiri ternyata itu dengan saya teman-teman ya cuma berdua kemarin itu ya naik sepeda terus anaknya itu keterusan enggak mau pulang diaturan di rumah budenya ini Mas Dipa badannya panas sekarang tuh aduh kalau sekarang ada anak badan panas atau demam itu kayak apa ya ngobatinya nggak seperti yang dulu ya ada obat sirup yang udah didapat ya teman-teman sekarang katanya kan masih belum ada ya obat sirup jadi ini nanti obatnya tak kasih apa ya teman-teman tapi itu ada yang baru loyang ada punya baru loyang sirup nanti mau izin dulu Pak Misma Bagaimana atau boleh dikasihkan atau gimana ya teman-teman itu yang keadilan kemarin sakit itu panas badannya tak kasih obat oh pil ya yang manis potreksi ini tuh ya teman-teman ini potreksi ini tuh kayak apa ya yang sudah kebiasaan obat dosis agak tinggi orang-orang jadi harus telakten harus apa ya setiap beberapa jam itu harus dikasih kasih ya terus sama bau merah itu sebenernya juga cocok tapi harus telakten itu teman-teman harus telakten pokoknya setiap beberapa jam itu harus ngasih harus ngasih terus belum lagi itu nanti kayak selimut terus bantal lo spray itu kalau kena itu bau punya kayaknya ya Jadi kalau anaknya sembuh itu harus cuci-cuci semuanya itu ya yang saya kayak nggak apa yang namanya masih pikir-pikir apalagi hari-hari ini itu apa ya udaranya cuacanya itu sangat dingin ya teman-teman jadi kayak baju-baju cuci-cuci yang itu lama keringnya lama keringnya kayak awet mamel awet mamel ayem kainnya ini udah mau saya goreng dengan tepung biar apa namanya simpel-simpel aja dan yang pasti itu banyak yang suka gitu ya Pak Miswa setiap hari ada di sekolah terus kadang keluar ada acara keluar terus saya sendiri di rumah karena juga jarang ya temen-temen kalau siangnya di rumah jadi kalau masak-masak itu jadi kurang semangat karena nggak dimakan ya temen-temen nggak pati payu jadi kurang semangat masaknya terus kalau masak itu keseringannya itu nggak kemakan jadi mending masak yang simpel-simpel terus langsung dimakan aja ya teman-temen kayak sekali apa sekali sajian kalau ada mas Royan di rumah kalau enak saya semangat masak semangat masak karena ada itu ada temennya makan ya temen-temen ada mas Royan terus bapaknya juga eh anaknya di rumah biasanya makannya di rumah ini yang kecil-kecil kan makanya makanannya sudah apa ya masih berbeda nggak sama dengan orang-orang sama ibu bapaknya itu masih beda ya kalau anak-anakku itu yang kecil-kecil yang penting telor itu kok dia papain telor itu suka banget karena masih susah banget makan sayur ya temen-temen masih belajar ini makan sayur ya sedikit-sedikit nanti lama-lama juga suka kayak mas Dipa itu dulunya juga nggak mau sama sekali makan sayur sekarang Alhamdulillah kalau saya lagi ngumis-ngumis atau masa apa dengan sayur itu sudah mau yang ngicipi walaupun masih sedikit-sedikit maka gitu temen-temen tertahap mungkin ini maunya lauk makan itu ya dulu apa itu namanya telor ini udah kalau digoreng pakai tepung itu masih mau terus kentake aduh apa ya semuanya kodok es pengenangnya reksa ini kalau jangan dulu sih kayak Yoko pego lemai kayak itu terus kayak jangan kayak apapun sekarang tempe aja bukan lauk ya temen-temen tahu tempe itu bukan lauk kalau anak sekarang yang namanya lauk itu yang dia sukai ya kalau masih kecil itu enggak apa-apa ya saya biarkan sambil tak belajari makan saya nggak nggak saya yang maunya kayak harus ada ini itu ya kalau masih kecil itu enggak apa-apa ya saya biarkan sambil tak belajari makan tumisan sayur-sayur sepokoi supaya nanti itu kalau saat sudah gede atau sudah mondok ya contohnya itu biar apapun menu yang disediakan itu dia mau ya temen-temen nggak susah-susah anaknya yang lain makan nggak mau makan ini dibuji-buji sekarang mau minyakkan tepungnya dulu pokoknya video yang saya bikin itu pokoknya ini ya teman-teman ngobrol aja ya sama temen-temen nggak sudah karena saya nggak nggak banyak kegiatan sih ya nggak banyak kegiatan setiap hari ya wis gitu kegiatan saya terus kalau pas lagi keluar kadang itu enggak apa namanya mau tak bikin video kayak nggak sempet ini kadang kayak merasa telah posit ngomong di HP jadi kadang saya kayak masih mikir gitu loh ya mikir-mikir mau bikin videonya itu ya nanti ini baik nggak saya bikin video nanti ngomong sendiri itu banyak orang sopan nggak kayak gitu kacang lagi yang videonya dirumah ya semobrol kayaknya aja ngobrol-ngobrol mau ambil tepungnya gimana tepungnya ya kalau nggak ada ini tepung sasanya ya ntar nih kacangan aku nggak begitu suka kayak tepung jempol ini ya udah ini adanya tepung jempol tadi nggak apa-apa kata tamis lah nggak apa-apa weh pakai tepung jempol karena ini masih pagi teman-teman nggak ada apa namanya baru baru belum buka mau saya tambahin bawang aja bawang terus galuskan sweet sweet time sweet sweet time habis makan mangga ini tuh makan mangga sekarang lagi musimnya mangga ya teman-teman banyak banget mangga pilih 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 makannya masaknya ini harus yang yang perlu dimakan aja sudah pasti mereka mau nih udah selesai ini tepungnya selesai waktu pas lagi pertama keluar itu ya satu as caset kayak gini nih isinya pengenuhnya banget sekarang apa separuh aduh kebiasaan ya teman-teman kalau ada produk baru itu mesti harganya murah lama-kelamaan juga pasti naik harganya kalau nggak gitu diusrat ya teman-teman dikurangin minyak naik lagi teman-teman ini minyak kita yang sebelumnya berapa itu 14.000 ya ini tulisannya tuh ya karena naik harganya ini dijoret aduh ada harganya ada haitib tapi dijoret harganya datam sekarang itu wih nanti merasal selamat menikmati diatlan sudah pulang diatlan mau kelayu Pak Dinyayang kerja nangis halo halo itu lihat video ini nanti ada di youtube abis diatlan kelayu gak boleh Pak Dinyayang kerjanya jual malah diatlan kelayu belakang gue juga terus terlihat di sana ngeringi sekolah deh sekolah dulu sekolah dulu gak mau gak mau sekolah ya kok gak mau sekolah ini saya mau membuat ini teman-teman saya membuat minuman yang cantik minuman warnanya ini dicom pakai air hangat air panas ini nanti didiamkan dulu supaya dingin ini bunga telak tuh ya warnanya sudah mulai keluar supaya dingin dulu nanti mau saya minum ini airnya ini katanya banyak manfaat ini minuman dari bunga telang termasuk apa ya ini saya belum searching di google ini menurut pengalaman ya teman saya ini teman-teman setelah meminum ini katanya badan terasa enteng enak kayak apa ya tidur pulas membuang-buang racun tubuh katanya gitu ya berarti kayak seperti detox udah ini menunggu dingin dulu nah tadi itu sudah menyuapi anak-anak terus apa namanya apa ini anak-anak selesai ya teman-teman sudah sampai disini dulu ya nanti disambung dengan video yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati